hai 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 boleh boleh boleh-boleh soalnya di sini bisa pelajaran buat yang lainnya ada apa nih balik semua itu kok kayaknya sama ngenes banget po wagi-pagi wismet tuh kaget akurung tangi dulu sampean itu loh di sini tadinya saya kerjanya di daerah nggak apa-apa tempat nggak apa-apa di daerah mana tayang oposubi sana ya terus terus neneknya kecinaan tanggal 13 berangkat ke Cina saya itu di rumah anaknya yang ngejeng nah itu gimana itu baru lima hari baru lima hari ya oke nah tadinya nenek Cina itu saya mau ngomong aja mau ini cuti tapi enggak di sini oke setelah nggak di sini nah saya yaudahlah aku mengundukkan diri kalau kayak gitu terus anunya bilang lagi nggak bisa terus oke bilang lagi nggak bisa lalu kayak gitu tadi pagi sama semalam ngomong kamu tata-tata lo baju mula oke terus disuruh tata-tata baju mula terus saya terus ke sini tapi saya belum belum ke tempatnya nenek itu sementara nggak paham masalahnya apa masalahnya ya itu sampean di situ berapa lama empat bulan empat bulan dari Indonesia atau majikan baru di sini majikan baru dulunya di Hongkong juga finish kontrak terus pembedek majikan ini empat bulan karena nenek ke Cina sampean dipindah ke rumah anaknya dan sampean tidak mau udah tinggal lima hari lihat sampean tidak mau maksudku mau cuti ke Indonesia gitu loh Oh sampean minta cuti ke Indonesia bukan karena sampean tidak mau dan waktu sampean tanda tangan apakah sampean perjanjian dengan majikan kalau mau pulang Indonesia enggak lah kenapa tiba-tiba sekarang mau pulang Indonesia neneknya kan nyuruh saya cuti juga gitu loh lanfei punya pembantu tuh lanfei lanfei terus tapi kan mereka tidak mengizinkan toh kan nenek cuman ngomong aja toh ini terus gimana misalnya kalau lu kalau kalau mereka tidak memecatmu ya nggak bisa dong kamu kayak gitu dan satu hal alamat rumahnya itu alamat rumah di anaknya atau di neneknya neneknya itu sudah melanggar peraturan bahwa majikan tidak boleh mempekerjakanmu di rumah lain dibeda alamat itu tidak tidak boleh walaupun yang ngejeng itu tidak boleh sama dengan anak saya itu ngejeng salah satu pembantu dan tapi nggak boleh tinggal di sini tidak boleh tinggal di sini harus tinggal dengan alamat yang sama Hai Oke ini salah satu majikanmu tidak boleh mengambil kamu di satu tempat itu nah terus nanti malam saya harus balik ke tempat neneknya sama majikan suruh pulang ke tempat neneknya enggak cuma bilang tas kamu yang di rumah nenek itu tata-tata dibawa ke agensi oke oke apakah sama sudah berbicara dengan agenmu sudah apa kata agennya agensi bilang kamu notice notice itu nunggu satu bulan sama ngebi tadinya kan majikan nggak mau saya bingung saya nggak nggak dapet Hai jadi mulut gitu loh tadinya mau cuti enggak di sini sama anaknya nah terus nenek di Cina lebih sini mau kerja apalagi nanti rumah nanya tadi udah semuanya udah bersihkan anaknya bilang ini rumahku udah bersih rumahnya sana sudah bersih nggak ada yang dikerjakan gitu nah terus dia bilang pulang-pulang gitu tapi saya enggak mau kasih akak kamu gaji kamu dia bilang begitu dan terus saya bingung lah bingung saya ngomong ke Ejen ini gimana pokoknya kamu datang aja ke kantor ambil surat notice dan terus kalau ambil surat notice ini saya maksudnya gimana saya itu bayar majikan apa saya nunggu satu bulan Oke 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 jadi sama kebingungan di situ iya sekarang tak tanyain Samen pribadi sampai maunya apa Hai saya nunggu satu bulan satu bulan ya satu bulan dihitung dari segit gaji terakhir ini terserah sama hari ini dihitung apa gaji terakhir sama mulai hari ini ngambil surat yang mulai hari ini oh gitu betul tidak boleh gajianmu kemarin tanggal 15 ya nggak bisa dihitungnya mulai sekarang karena suratnya sekarang ngambil suratnya itu tadi ditung ditung dari kamu nulis surat bukan ngambil suratnya mbak kalau kamu kamu ngambil suratnya hari ini ngasihnya bulan depan ya nggak bisa juga jadi kapan kamu ngambil surat terus kamu tulis oh itu belum ngambil surat makanya hari ini jenengan boleh ngambil surat terus jenengan tulis tanggalnya tanggal berapa terus satu bulan ke depan nah kalau majikan tidak mengizinkan kamu tinggal di situ dalam waktu satu bulan itu dia memaksa kamu untuk langsung keluar majikan harus membayar kamu tapi kalau kamu setuju kamu bilang ya udah dateng kamu nggak usah membayar aku tapi aku langsung pergi nggak apa-apa matual agreement berarti kamu sama dia sama-sama setuju dan kamu boleh pergi seperti itu jadi saya nggak dapat apa-apa gitu ya nggak dapet apa-apa kan matual agreement kan ini sama matual agreement sama setuju dikeluarin hari ini juga cuma dapat gaji yang yang seharusnya yang dapat gaji itu sama tiket sama cuti tahunan dan uang perjalanan 100 dolar nah ya uang kerja yang bulan ini betul tidak perlu bayar majikan tapi satu bulan gaji uang tiket sebenarnya saman gajiannya tanggal berapa sih 24 24 ya berarti saman mau keluarnya kapan sekarang sudah tanggal 18 18 saman mau keluarnya kapan sih rencananya Oh ya habis gajian tanggal 24 berarti tanggal 24 bulan bulan depan baru keluar Oh gitu sebentar Mbak ya iya iya saman tuh mau keluarnya kapan toh bukan bukan Oh gitu saya nanya jeningan bukan saya yang mengambil keputusan saman tuh mau kan ngomong sama saya setelah gajian atau sebelum gajian atau sekarang saman mau ngasih setelah gajian setelah gajian tanggal 24 berarti saman tanggal 24 bulan depan baru keluar satu bulan notis Nah kalau majikan bilang ya udah markona kamu keluar hari ini juga berarti kamu cuman dapat gaji itu satu bulan sama uang tiket sama uang perjalanan dan cuti tahunan mungkin satu hari atau dua hari cuti tahunannya tapi kalau majikan bilang Oh ya udah sampai bulan depan berarti kamu bulan depan tanggal 24 baru keluar dari situ tapi tetap dapat gaji paham jadi kalau sampai tanggal 24 majikan bilang kamu sekarang keluar tapi kamu tetap dapat gaji yang sudah kamu kerjakan itu tapi kalau majikanmu tidak mau tidak saya tetap ke berkah pengen bulan depan pergi majikan harus ngaji kamu tetap satu bulan kedepan Hai paham sampai sini bahas ada yang lain lagi yang saya sekarang ngomong gini soalnya majikan tadi pagi sama semalam ngomong kamu enggak dapat gaji enggak dapat tiket Nah sekarang kamu kan libur tata-tata bajumu dibawa ke ejen akan saya bingung loh ini saya yang yang tadi diberani misi ini itu apa apa majikan yang nge-break saya kan saya bingung gitu loh makanya sini oke kalau kayak gitu suruh dia telepon ejenmu jangan sampai kamu keluar bawa barang dikiranya kamu yang nge-break dan kalau kamu yang nge-break kamu yang bayar majikan nah itu yang saya takutkan makanya kamu kembali ke ejen sekarang kamu ngomong sama ejen kok aku diperlakukan seperti ini ya aku ini seperti apa bagaimana aku itu bagaimana jadi kamu harus nanya ejen karena sekali lagi aku tidak ada datanya majikanmu tomatis saya tidak tahu apa yang diomongkan majikanmu takutnya ntar salah paham iya paham nggak jadi kamu harus ngomong dulu sama ejenmu aku ini disuruh keluar berarti dia harus bayar kamu kalau dia bilang dia tidak mau ngasih pesawat nggak mau ngaji nggak apa-apa tapi pastikan majikan yang nyuruh kamu keluar bukan kamu yang keluar nanti ada yang lain lagi ya soalnya kan saya ke lima hari tuh di majikan di majikan yang nge-jen saya itu anaknya itu saya dapat uang apa enggak ya kan dihitung gaji itu Mbak Imagen itu gaji ya soalnya di rumah sana aku udah selesai terus ke sini anaknya maksudnya gimana sih tanggal 24 kan katanya gajianmu iya maksudnya selesai di sana di sini tuh gimana nggak paham kerja dua rumah itu loh oke kerja dua rumah saya tidak bisa bilang bahwa kamu harus mendapatkan dua gaji loh Mbak karena kamu harusnya menolak tidak boleh kerja dua rumah salah ya Samen masih bisa masuk penjara kemarin ada anaknya masuk penjara Nek Samen ngomong kayak gitu waktu di labor atau urusan sama polisi kamu masuk penjara loh karena sudah dilarang tidak boleh kerja dua rumah jadi kalau kamu bilang selesai sana harus ke sini selesai sana harus ke sini kamu tidak menolak kamu salah Hai kalau kamu menolak mereka majikan yang maksa itu salahnya majikan ya marah-marah minta pijitin sampai jam 12 malam ada buktinya nggak ada ada buktinya marah-marah Hai kalau bukti marah-marah nggak ada juga micetia bagaimana buktinya micetia Hai kemarin kerekam apa ngilang apa enggak itu pas lagi micetia Hai weh iya kehapus Miss berarti nggak ada bukti kan Iya oke nggak papa ya udah sekarang kamu pulang ke Ejen nanyain sama Ejenmu bagaimana ceritanya dari awal saya ceritakan ke Ejen ya betul minta surat notis sama interminate Iya dia itu bukan kan kamu cerita katanya suruh ngepakin barang suruh pulang ke Ejen berarti kan enggak usah notis kamu nanya Ejen Ejen itu maunya seperti apa dan bagaimana harus nanya dia kan sekarang ceritanya beda tadi kamu bilang sup mau notis tapi ternyata majikan kan ngusir kamu suruh pergi toh makanya kamu harus ngomong sama Ejen apa yang dikatakan sama majik kamu ya miss ada yang lain lagi tidak miss terus tadi kenapa baru datang kok ngomong nggak mau direkam kenapa takutnya kan enggak pernah ada mukanya orang kalau ngerekam Hai bener ya nih suaranya ini samanya terlalu GR nih samanya terlalu GR kenapa saya bukan Ejenmu saya bukan apa-apamu kamu jam 8 lebih jam 8.30 ya eh saya dari rumah jam 6 jam 6 kamu nyansok sini jam 7.30 oh jalan ke sana layak kamu jam 7.30 sudah mencet belku aku masih tidur dan sekarang iya dan sekarang kamu bilang aku nggak mau direkam miss padahal nggak ada mukanya kan nggak adil loh harusnya kan kamu jam 6 itu mencet belnya Ejenmu dibukain nggak aku ingin tahu ini rumahku pribadi aku masih tidur kok pagi-pagi jam 7.30 ada orang mencet bel kan nggak adil loh oke jenisnya sampai menangi dewe pingin bantu Wong nggak kepingin bantu pingin dibantu tapi nggak pingin bantu Yomara nggak apa-apa miss aku juga suka lihat kontennya miss like share like tapi nggak boleh kayak gitu loh kan berbagi missnya temennya yang lain biar temennya yang lain paham iya masalah inter-minute notice itu supaya paham nah sekarang sudah paham belum Alhamdulillah Oh ada yang lain lagi soalnya kan saya finish terus jadinya bingung sekarang sudah jelas dari kos WP malah larinya ke hengking ya aneh kan harusnya dek daerah kos WP itu ada orang yang membantu sama emisi ini gitu ya biar nggak jauh-jauh ya iya harusnya ya dan sampe ini aneh lho Mbak kenapa sampe minta pulang Indonesia nggak kenapa nggak dari awal perjanjian Oh tadinya itu bener-bener kok majikan saya itu maksudnya bener itu neneknya itu sakit nggak nggak dikasih tahu saya nenek itu sering marah-marah sering mukul aku mulia seperti apa sudah ngomong ke ejen kenapa akhir-akhir ini saya sering denger bahwa majikan tuh mukul iya jangan ke sini jangan ke sini ada cari sendiri disini nah itu hubungannya baik gitu loh mau foto-foto gitu loh neneknya yang mau pergi baik Hai ya mungkin gergeten aja sama kamu bukan mau mukul Hai iya toh mungkin gede-geged punya pembantu boros jadi beban anakku setiap hari step itu ngomongin mulai seperti itu pulang dari senter itu turun dari bis udah mulai marah-marah aku juga ngomong ke anaknya Hai Oke sekarang sudah pahamkan dengan paham Miss ya bisa tutup dulu kasih banget ya cuman aku di Gengkok kameranya nyentuh sama nketo nomen jadi buat teman-teman di luar sana saya ucapkan banyak-banyak banyak-banyak yang bingung antara di interminate atau nge-break itu sering kali terjadi dan pertanyaan ini sama dan sebenarnya penjelasannya juga sama dan banyak sekali di video-video berikutnya karena karena itu banyak sekali video yang saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang ya karena ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama jadi kalau mbaknya bilang ini sudah di-up Miss Iya saya tahu kenapa karena memang pertanyaannya kadang-kadang sama tiap saat tiap waktu kadang-kadang sampai satu hari tak ulang 3-4 kali ya tuh kenapa karena memang ada kenyataan kaya walaupun saya ulang kan tidak semua orang tahu benar gak ini mbaknya ngacung dia saya jadi itu saja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua malu hidup bahagia dan terima kasih bye-bye Vaya sahaja